Cek sound, hello everybody, selamat datang kembali di game kesayangan kita The Sims 2 Kali ini kita akan melanjutkan bahas beberapa fungsi item yang menurut gue aneh, tapi ada gunanya Oke, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi ya teman-teman ya Oke, dimulai dari barang yang pertama ya teman-teman, atau item yang pertama Itu terdapat di Appliance Oke, ini teman-teman, White Rabbit Bubble Blower Nah, ini memang sedikit aneh Kenapa ya, developernya The Sims 2 itu menaruh benda ini, atau item ini, di Appliance Padahal Appliance ini, itu kan dikhususkan untuk beberapa, untuk kitchen ya teman-teman ya Untuk barang-barang untuk di kitchen gitu Tapi, kenapa harus ada ini teman-teman ya Ini sebenarnya fungsinya hanya untuk fun aja ya teman-teman ya Tak lalu, mengapa pertanyaan gue ya Mengapa developernya, padahal ini untuk menambah fun Kenapa nggak ditaruh di elektronik, ataupun di Michelinus Nah, itu yang sedikit agak nyeleneh bagi gue ya teman-teman ya Ya, beginilah penampakannya ya teman-teman ya Kalau kalian memang fun kalian kurang gitu Nanti ini boleh dijadikan sebagai permainan ya teman-teman Ya, cuman gini aja sih Kalian bisa juga ngajak beberapa teman kalian ya Kalau ada yang mau Emang, ya aneh sih Tapi ada fungsinya juga sih Oke, kita lanjut ke barang yang kedua ya teman-teman ya Oke, barang yang kedua yakni Peppy Pitch Lodge A Hopin Emang, rada-rada susah nyebut namanya ya teman-teman ya Ini kalian bisa lihat pertama kali di Kalau nggak salah di rumah-rumah pesisir gurun gitu ya Kalau nggak salah Itu gue lupa nama tempatnya apalah Pokoknya gitu lah ya Dan ini juga sama untuk menambah fun aja Ini sistemnya kayak gacha teman-teman ya Ini bahkan ada cheat lagi ya Gue nggak tahu ini gimana Pokoknya dia itu sistemnya kayak gacha gitu Nanti kalau kita play gitu kan Itu kita kan masukin kita uang gitu kan Nah, nanti di slot Nah, itu kan kalian kalau bisa lihat itu slot Kalau memang kalian menang ya Kalian akan mendapatkan uang ya teman-teman ya Kita coba cheat ya Ini cheat ini gue belum pernah sih Tuh kan Dia akan mencari Sim kita akan mencari uang teman-teman ya Dengan cara Nah, 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 nah Kalian bisa lihat Apakah kita mendapatkannya? Nggak ada Oke, kita coba play kembali ya Apakah ngegacha ini Seperti ngegacha di Genshin Impact ya Anjay Tuh kan teman-teman Menang Nah, kalau menang kalian akan mendapatkan duit kalian kembali Tapi duitnya nggak banyak-banyak amat sih Oke, kita lanjutkan ke barang yang ketiga Alright Barang ketiga yakni Screaming Deadbound Fire Wih dih Sebenarnya ini banyak fungsinya ya teman-teman ya Bukan hanya sekedar fun menurut gue Tapi Kalau kalian lihat di mesa galeri Itu kan kita pertama kali melihat ini ya teman-teman ya Ini bukan hanya sekedar fun atau pajangan biasa Tapi kalau kalian Coba kita campfire deh Nah, kalau kalian jeli disini Kita bisa bernyanyi dan Apa namanya Kita bisa Bisa makan disini ya teman-teman ya Ini ada have a snack Nanti kita akan Nah, mengeluarkan sebuah marshmallow ya teman-teman ya Oke, kemudian Ini toss in pine cone Ini kita Boom Kita membesarkan apinya ya teman-teman ya Oke Cukup berguna lah menurut gue ya teman-teman ya Oke, kita lanjut ke barang yang keempat Oke, barang keempat Nggak jauh dari Barang yang ketiga Ini di bawahnya Yaitu Spin the Battle Nah, Spin the Battle ini Cuman fungsinya Cuman buat Nambah fun aja Terus Oh iya Gue punya trick Di Spin the Battle Spin the Battle ini ya teman-teman ya Kalau kalian pengen ngebangun Relationship Romantik Kalian bisa menggunakan ini teman-teman Kalian nggak perlu capek-capek Bersosialisasi Ke Cewek-cewek sims ya teman-teman Kalian tinggal panggil aja semua Ceweknya di kesini ya teman-teman Nanti kalau kalian Memang beruntung menang gitu kan Nanti kalian bisa nyium mereka semua Teman-teman Iya Ini memang barang yang Rada aneh Tapi Nyata teman-teman Nih ya Gue coba ya Gue coba ke Felicity ya Ini istri gue nggak tau lagi Kemana Nggak tau lah Oke, kita coba aja deh Ini kalau menang Ini kalau menang Langsung teman-teman Langsung dicium teman-teman Semoga menang sih Semoga menang yuk Oke, nggak menang ya Oke, sekarang giliran gue ya Ayo, ayo, ayo Menang, menang Tuh kan teman-teman Tuh Kalau kalian memang Lebih beruntung gitu kan Ini sebenarnya Posisinya salah sih teman-teman Oh, tuh kan Ini posisinya Ini posisinya Kalau nyamping ya Apalagi kalau Sejajar gitu kan Wah, itu lebih Lebih 18 plus Oke, udah, 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 udah Jangan Jangan selingkuh Jangan selingkuh, boy Jangan selingkuh, boy Udah, udah, udah Oke, kita lanjut Ke barang selanjutnya Oke, di barang selanjutnya Aneh, tapi Banyak banget manfaatnya Yaitu Club Code Drill Light Nah, mumpung Udah malam ya teman-teman Ini adalah barang terakhir Yang mungkin kita akan review Kalau yang di atas-atas ini Udah biasa lah Lampu, model lampunya Tapi ini teman-teman Kalau kalian pengen Ngebangun Wihdi Kalau kalian pengen Membangun klub Di The Sims 2 Boleh pakai ini teman-teman Ini keren sih Coba ya Coba kita lihat ya Nah, seperti ini Kira-kira model lampunya Teman-teman Cukup keren Kalau kalian pengen Membangun klub Di game The Sims 2 ini ya So, sekian dulu Barang-barang aneh Yang aneh-aneh Tapi Memiliki fungsi Yang lumayan Menurut gue Daripada Nggak ada fungsinya Semua sekali Seperti video yang Sebelumnya sudah kita bahas So, sampai disini dulu Perjumpaan video kita Pada hari ini Jika kalian memiliki kritik Pertanyaan, komentar Saran, dan lain-lain Silahkan tulis di kolom Komentar di bawah See you next time Bye-bye